Kondisi yang masih belum kondusif akibat masa pandemi membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tidak sedikit dari keluarga yang mengalami kejenuhan. Tak hanya kejenuhan aktivitas dan suasana, merasa bosan mengonsumsi makanan rumah pun kini kerap terjadi. Kebosanan tersebut dapat membuat nafsu makan keluarga menurun, terutama pada si kecil, sehingga tak jarang memesan makanan dari luar secara online menjadi solusinya. Alih-alih keseringan membeli makanan luar, kita bisa menyajikan makanan dengan kreatif dan terencana untuk membantu menjaga nafsu makan dan kesehatan keluarga. Menu makanan yang sama tiap harinya menjadi salah satu faktor utama kejenuhan. Atasi dengan membuat daftar menu dan jadwal makanan yang bervariasi untuk dimakan selama seminggu ke depan. Anda juga bisa memasukkan menu baru ke dalam list. Saat ini sudah banyak informasi resep makanan menarik hingga ala restoran dengan bahan yang mudah beredar di media sosial. Kemudian sesekali membuat menu pengganti. Buatlah masakan dengan kandungan gizi yang mirip dengan kebutuhan poko. Perlu diketahui bahwa banyak jenis karbohidrat, vitamin, mineral, dan kalsium yang bisa didapatkan dari bahan makanan lain. Seperti nasi yang dapat diganti dengan kentang, mie, dan berbagai umbi-umbian. Selanjutnya mulai perhatikan tampilan. Suatu hidangan pun sama pentingnya dengan cita rasa. Tampilan dapat membuat hidangan semakin menggugah selera keluarga. Cobalah kreasikan dengan menyusun dan bentuk makanan semenarik mungkin. Makanan yang tersusun cantik terbukti dapat menggugah rasa lapar. Menggunakan perlengkapan makanan yang unik juga dapat menjadi penyemangat dan mengembalikan nafsu makan keluarga dengan tampilan gaya yang menarik. Dengan kreativitas tersebut, selain mengatasi kejenuhan, kita bisa menghemat uang dan mengontrol asupan keluarga dengan bahan makanan yang lebih sehat.